Analis pengembangan peserta didik pusat prestasi nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, akui pengembangan potensi olahraga di Provinsi Pembu Barat sudah semakin meningkat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Faisal Saleh kepada Kasuari Channel. Menurut Faisal, potensi olahraga beberapa tahun terakhir yang sudah mengalami peningkatan, yaitu cabang olahraga sepak bola. Selain itu juga lomba seni yang mana pada tingkat nasional di Jakarta saat itu, Provinsi Papua Barat meraih juara kedua. Misalnya cabang olahraga sepak bola, Papua ini sangat berpotensi anak-anak didiknya itu. Agar lebih ditingkatkan, ini kan karakter anak-anak ini kan tidak sama. Misalnya potensi anak di bidang seni, itu kan karakternya juga harus bisa kita analisa. Terus karakter anak-anak di olahraga. Ditambahkan Faisal, untuk potensi, sesungguhnya Papua Barat tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia. Menjadi tantangan berat bagi Provinsi Papua Barat, yakni pendidikan dan pemindahan karakter, yang harus menjadi garda depan generasi muda. Ya, kalau dilihat, sebenarnya potensinya sama dengan daerah-daerah lain. Dan memang kalau kita lihat dari usapkan, ya berbanyak kegiatan-kegiatan yang ada ekstrakulikuler, penyaluran-penyaluran bakal dan minat anak-anak ini mungkin lebih diberikan kesempatan. Analis pengembangan peserta didik pusat prestasi nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ini berharap ke depan para tenaga pendidik di Papua Barat bisa memperbanyak kegiatan ekstrakulikuler guna mengasah bakat dan minat generasi muda. Natalindo Kiroai mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.